Enggak ada usus, enggak ada ya? Enggak nyangkuh semua Oh ya, ada satunya satu-satu Hai, halo, ketemu lagi dengan Erlangga, Mas Koki disini Kali ini aku mau bercerita lanjutan tentang kemarin Lanjutan dari jalan-jalan malam di Cikini Dan ini keesokan harinya kita eksekusi untuk makan di Burcik alias bubur ayam Cikini Kemarin malam kan kita udah survei ya lokasinya ada di mana Dan sekarang kita langsung eksekusi Naik kereta dari Depok turun di stasiun Cikini Dari stasiun Cikini kita ambil pintu keluar utama ya yang ada Indomaretnya ini Kita turun aja, nurunin tangga Kemudian kita lihat kalau ada jalan raya Kita belok kiri dan ikuti jalannya terus Kita jalan Kita jalan kemana ya? Ke arah kiri ya? Dari pintu keluar Jalan terus nanti nemuin perempatan Kita jalan terus seluruh saja keluar dari Pintu apa sih namanya Cikini tadi? Tadi Pokoknya dari Arah Depok Bogor Kita turun terus Dari turun langsung ambil ke kanan ya Pintu kanan Pintu keluar ke kanan Terus nanti kita jalan terus Lokasinya di sana Dekat KFC Lokasinya deket KFC di mana sini Kita lanjut lagi jalan guys Di sini banyak kulineran tuh guys Sekarang kalau di Cikini sekarang ada taman Tadinya nggak ada taman kan di sini Sekarang ada taman Ya itu dia buburnya tuh guys Yang itu guys Yang itu nih Ini kulineran ya Itu guys deket banget ya Itu dari stasiun Ini stasiunnya Tinggal jalan ke sini Sini aja lah Sini aja Kita lihat menu nya Bisa ada tambahannya Oh ada kopinya Tidak ada usus Tidak ada ya Tidak nyangkut semua Oh iya Tidak ada satunya Satu-satu Tidak ada ban Ini Ada 3 lau Ada 3 lantai Kalau misalkan Ini Ini Ada kopinya Ini yang punya juga Mulanya 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 kayak apa guys Oh ini bubur Udah Sate-nya Sumen sepi ya Anda mau berpikir masalah gak ya Nah disebelahnya itu ada jualan martabak dan jualan nasi goreng Jadi dia tidak hanya jualan bubur ayam aja ya guys Ternyata buburnya juga gak ada kuahnya guys Jadi udah nyampur semua di buburnya ya Ini memang gak ada kuahnya Ada satenya Semuanya nyampur jadi satu Ada jantung, kelor, puyuh, hati, amlak Gak ada usus Diaduk dulu Terus kita masuk aliran bubur diaduk ya guys Oh ini apa? Oh ini telurnya Ini yang pake telur nih Telurnya setengah mateng gitu ternyata Oke jadi kalau kamu gak suka amisnya hati-hati ya guys Kita racik dulu Tersebaik selera Ini ada lada Kecap Sambelnya gak kalah ya Sambelnya Kita aduk dulu Kita aduk lagi Sambel Ini sambel? Ini apa ini? Capa sih Bawang mudah mas Coba boleh Nah kasih ganteng 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 Bismillahir Kita cobain guys itu penang yang manis jadi guys, walaupun gak ada kuahnya tapi rasanya udah gurih gak perlu kuah lagi, memang udah nyamper di bukurnya jadi bukurnya udah ada rasanya tambahin kecap agak manis gitu lebih enak satenya juga udah ada rasanya kecap lagi kecap lagi guys, lebih enak sama ladanya juga ya yang dibuat manis satenya udah ada rasanya, jadi gak perlu bukan tawar ya, tapi rasanya asing bukan buat teman ini minumnya apa tadi, lemon lemon jahe slasih enak, lemon jahe slasih, terasa jahenya ini nasi, apa tadi, nasi goreng yang otokowok, kaya nasi magelangan tamburan nasi goreng, mie sama sayuran ini ada salah satu menu yang ada di yugurcik HR Sulaiman yugurcik ini kita cobain guys semuanya ramah maka lu mas kurang manis guys nasi goreng cara omong sih enak abis ini kita lanjut-lanjut kita nyobain bau maiz ini banyak pengamen ya guys oke guys jadi silahkan dicoba ya burcik bubur cikini HR Sulaiman yang sudah ada sejak tahun 1969 fun fact nya dia dulu jualan martabak loh guys tapi pas mulai jualan bubur cikini ternyata lebih laku bubur cikininya jadi silahkan dicoba jangan lupa di like comment dan subscribe Terima kasih